Karena ini sesuatu yang sangat penting sekali dan akan memberikan suatu pengertian kepada saudara akan apa yang sedang dan akan Tuhan kerjakan. Nah saya berdoa supaya ini juga masuk dalam rohmu, sebab kalau tidak, maka kita tidak akan bisa bergerak banyak. Orang yang berjalan tanpa penglihatan yang jelas kemana dia sedang dibawa alahnya bergerak, maka orang itu akan bergerak dengan merabah-rabah. Nah pada waktu kita bergerak hanya dengan merabah-rabah, kita tidak akan bisa berjalan dengan cepat. Nah oleh karena itu saya berdoa supaya hari ini Anda perhatikan sungguh-sungguh apa yang saya bagikan buat saudara, karena ini merupakan visi ke depan sambil kita memperhatikan apa yang selama ini sudah Tuhan kerjakan. Nah kalau Anda bisa menangkap akan pengertian ini, saya percaya caramu melayani, caramu bergerak, cara saudara melihat ke depan akan berbeda. Oke, nah malam hari ini saya ingin mengajak kita belajar tentang apa yang saya sebut dengan nama pola dan siklus waktu Tuhan. Kalau Anda mempelajari firman Tuhan, saudara akan menemukan banyak ayat, banyak indikasi, banyak kebenaran yang menunjukkan bahwa alah bekerja pertama-tama dengan suatu pola. Tuhan tidak bekerja dengan suatu improvisasi tanpa pola. Makanya Alkitab mengatakan ada istilah rencana alah. Nah kalau alah itu merencanakan, tentu yang dia rencanakan itu sendiri sudah merupakan suatu pola. Adanya suatu bentuk tertentu yang Tuhan sebetulnya kerjakan dan berikan kepada gerejanya lewat kehidupan kita. Yang kedua, Anda akan belajar bahwa ada namanya siklus Tuhan. Siklus itu suatu kondisi di mana alah bergerak berdasarkan suatu timing, waktu tertentu, dan itu seringkali merupakan sesuatu yang punya pola yang tertentu juga. Sehingga Anda akan melihat dua hal bersama-sama. Yang pertama, Anda akan melihat akan pola, di mana pola itu terjadi suatu bentuk yang berulang-ulang, 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 bentuknya, modelnya sama. Dan secara timingnya, secara waktunya, saudara juga akan melihat bahwa waktu alah bergerak itu dengan siklus. Nanti akan saya jelaskan, kita akan belajar dari beberapa ayat, lalu saya ingin mengajak Anda melihat akan aplikasinya, apa yang kenyataannya hari-hari ini kita alami, dan selama beberapa tahun terakhir ini kita alami, dan apa yang kedepan ini akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Anda perhatikan baik-baik, saya percaya kalau ini masuk dalam roh saudara, cara pandangmu, cara pelayananmu akan berbeda. Dan kau akan melihat bahwa kita bergerak dengan alah yang sempurna. Dan alah yang sempurna, alah yang rencananya sempurna, dan alah yang tidak bisa diganggu-gugat atas apa yang dia inginkan. Oke, nah sekarang mari kita lihat beberapa contoh, lihat bahwa alah bergerak dengan pola dan dengan waktu. Alah itu punya suatu aturan waktu yang ilahi. Mari yang pertama lihat dalam Masmur 105, Masmur 105 mulai ayat yang ke-16. Masmur 105, lihat mulai ayat yang ke-16. Alkitab berkata begini, Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu, dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka. Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Ayat 19, sampai saat firmannya sudah genap. Jadi selama saat itu belum genap, Yusuf dengan cara apapun tidak bisa lepas. Tapi ayat 19 berkata, sampai saat firmannya sudah genap, apa yang terjadi? Dan janji Tuhan membenarkannya. Pada waktu sampai pada timingnya Tuhan, waktunya alah, maka janji Tuhan itu akan membenarkannya. Nah sekarang saya mau gambarkan dengan dua garis, saudara. Ini yang namanya rencana Tuhan. Dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan kita sebagai pribadi, ini yang namanya rencana Tuhan. Nah, untuk setiap pribadi, setiap gereja lokal, bahkan gereja yang universal ini, seluruh dunia, tubuh Tuhan, dia punya schedule, dia punya jadwal, dia punya yang namanya rencana alah. Ini merupakan waktu Tuhan. Lalu kita akan melihat ada titik-titik tertentu, mungkin di beberapa bagian, daripada rencana alah. Dimana kita melihat ada bagian-bagian, yang menjadi titik balik, atau sesuatu kekuatan yang luar biasa. Nah, di samping itu, di bawah ini, kita punya yang namanya, jalan hidup kita sendiri. Nah, kalau kita sebagai orang percaya, Anda bisa melihat, akan apa yang Tuhan rencanakan, apa yang alah sedang kerjakan, makanya orang Kristen itu, tidak pernah bisa santai. Dia harus terbuka mata rohaninya, telinga rohaninya, untuk setiap saat mengerti, apa yang sebetulnya alah kerjakan. Pada masa-masa awal, Anda dan saya akan belajar, mencoba meraba, kemana sebetulnya Tuhan akan bawa kita. Tapi, makin kita bergaul dengan dia, engkau akan melihat, suatu pola yang sangat jelas. Nah, rencana Tuhan ini, dia ungkapkan banyak hal, lewat firmannya, lewat nubuatan, lewat banyak peneguhan, dari berbagai macam sumber, tiba-tiba engkau akan melihat, oh, alah itu, punya maksud atas hidupku. Lalu, semua ini, Anda akan lihat, suatu garis yang jelas, dari rencana Tuhan. Tetapi, di samping Allah merencanakan, manusia punya jalur, atau alur hidupnya sendiri. Nah, kebutuhan yang paling mendesak, buat anak Tuhan adalah, saudara harus memahami, mengenal akan dia, mengerti akan jalan-jalannya, tahu akan hukumnya, lalu hidupmu ini, disesuaikan dengan rencananya. Berkali-kali, Alkitab memberikan contoh kepada kita, orang-orang yang gagal di sini. Apa yang Tuhan katakan seharusnya, kamu sudah tiba di sini, lalu orang ini, karena ketidaktaatannya, masih bergerak di tempat ini, saudara. Anda bisa bayangkan, apa yang terjadi. Segala macam penundaan itu, akan berakibat fatal. Dan penundaan terjadi, oleh karena ketidaktaatan kita. Contoh paling gamblang, ada pada Abraham. Saya pernah sampaikan itu, dua tahun yang lalu, dalam family camp, kalau Anda masih ingat. Bahkan lebih dari dua tahun yang lalu, saya sudah bicara soal Abraham. Alkitab berkata, Allah mengatakan kepada Abraham, keluar dari Urkasdim, ke tanah perjanjian. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, the God of glory, Allah yang maha mulia, menampakkan diri kepada Abraham. Tapi kenyataannya, kalau Anda baca dalam kitab kejadian, yang membawa Abraham keluar, bukan karena imannya, lalu kemudian kakinya mulai melangkah. Kenyataannya yang bawa dia keluar, adalah bapaknya, yang bernama Terah. Nah Terah tidak kenal dengan Allah yang maha mulia. Dia hanya mendengar mungkin, bahwa Allah berkata kepada Abraham, keluar. Lalu dia merespon, dia berkata, kalau gitu ayo keluar. Nah Abraham, dalam ketidaktaatannya, dia membiarkan Terah berjalan di hadapannya, dia biarkan Lot mengikuti di belakangnya. Dia diapit oleh dua orang, yang tidak kenal akan Tuhan, tidak pernah melihat akan Allah, tidak tahu rencana dan janji Allah. Lalu kemudian, apa yang terjadi? Karena Terah yang memimpin, Anda mengerti, mereka terhenti di Haran, selama kurang lebih 15 tahun. dan ajaib sekali, nama Terah artinya delay, atau penundaan. Terah menimbulkan problem, baru dia bisa bergerak lagi, mengejar lagi rencana Tuhan, tapi Lot yang di belakangnya, buat persoalan. Nah Anda bisa melihat, sampai disingkirkan, orang-orang yang tidak dimaksudkan, dalam rencana Allah atas hidupnya. Anda mengerti itu membutuhkan, perjuangan, pergumulan yang tidak mudah, untuk orang bisa mengerti, akan waktu Allah, dan dia bergerak sesuai dengan schedule-nya, sesuai dengan waktunya. Jadi kalau hidup kita ini, kita atur semau-maunya, saudara sedang menciptakan, masalah sendiri, dihadapan Tuhan. Karena Allah punya rencana, segala sesuatu yang tidak sesuai, dengan apa yang dia rencanakan, yang kita lakukan, akan membawa konsekuensi tertentu, dalam kehidupan kita. Itu yang banyak orang berkata, engkau harus bayar harganya. Dan seringkali, orang Kristen tidak sanggup, bayar harganya, lalu rencana Allah dalam hidupnya, seperti berantakan, hidupnya dikuasai kesiasiaan, dan kemuliaan Allah, tidak nampak dalam kehidupannya. Anda dan saya harus mengerti, Yusuf mengalami itu, dua tahun sebelum dia dilepas, dia mencoba keluar sendiri. Juru minuman raja, dia bebas berkata, kamu jangan lupa sama aku, kalau nanti kamu bebas. Artinya dia berkata, aku mau pakai koneksi, untuk melepaskan diriku dari penjara. Dia berkata dengan tidak adil, aku dipenjarakan, aku tidak salah, tapi dipenjarakan. Berhasil enggak saudara? Tidak. Karena waktunya Tuhan belum nyampe. Ketika waktunya tiba, tidak ada satu kekuatan, yang bisa menahan Yusuf, untuk keluar dari penjara, dan jadi orang nomor dua, di seluruh Mesir pada hari itu. Anda bisa mengerti itu. Nah orang Kristen harus belajar, untuk mengenal Allahnya, tahu jalan-jalannya, memahami cara berfikirnya, kenali dia dengan segenap hati, lama-lama kau akan bisa melihat, oh ini pola Tuhan dalam hidupku. Lalu engkau hidup bijaksana saudara. Nah kalau sudah begitu, kita akan mengerti, apa yang harus kita lakukan. Butuh waktu, sekali lagi butuh waktu. Tapi yang terutama butuh, kesungguhan hati kita, untuk mau mentaati, apa yang Allah polakan, dan rencanakan dalam kehidupan kita. Apakah ini jelas? Saya beri contoh yang kedua. Coba lihat dalam Yohanes, fasal yang kedua. Lihat ayat yang pertama, sampai dengan ayat yang keempat. Yohanes, fasal yang kedua, ayat yang pertama, sampai dengan ayat yang keempat. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana, yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya, diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Lihat perkataannya, saatku belum tiba. Pribadi ini kenal betul, akan rencana Allahnya. Dia berkata, semua yang aku lakukan, bukan dari ideku, tapi semua berasal dari Bapak. Dia hanya mengikuti apa yang Bapak tunjukkan, dia hanya bergerak sesuai dengan apa yang Bapak inginkan. Dia berkata kepada Maria, mau apa engkau dengan aku ibu? Saatku belum tiba. Dengan kata lain, dia berkata, kalau yang di atas, belum memberikan green light, gua gak bisa ngapang main. Engkau boleh yakin aku berkuasa, tapi dia berkata, sebagai manusia, aku bergantung sepenuhnya kepada Bapak yang di surga. Maria pasti percaya kepada Yesus, dia yang tahu anak ini lahir, bukan karena hubungannya dengan Yusuf. Ini lahir dari roh Allah, dia bisa buat apapun yang dia mau. Anda mengerti? Nah, pada waktu dia menyadari itu, dia berkata, mau apa engkau dengan aku ibu? Saatku belum tiba. Ini hal yang kita harus pelajari dari Yesus. Dia tidak bergerak berdasarkan kemauannya sendiri, dia bergerak berdasarkan apa yang Bapaknya rencanakan. Inilah sebabnya, kita berkata bahwa Yesus merupakan pola, merupakan contoh kenyataan konkret kehidupan Kristen seperti apa. Kita bergerak berdasarkan pola Tuhan dalam hidup kita. Nah, saya mau sampaikan tiga hal pada malam hari ini, secara garis besar, dan Anda saya minta perhatikan baik-baik. Mungkin hanya satu ayat lagi, kalau akan saya baca dalam bagian ini, tapi lihat dulu saya mau jelaskan kepada saudara, apa yang harus saya sampaikan pada malam ini. Yang pertama, kita belajar bahwa Allah bekerja dengan pola, dan dengan siklus waktu tertentu. Ini Anda harus perhatikan. Nah, saya beri contoh, tadi kita lihat dasar ayatnya. Yang pertama, lihat cara Tuhan bekerja. Dia bekerja pada enam hari. Hari ketujuh apa saudara? Sabat. Ya. Nah, ini pola, dia konsisten. Sampai dengan hari ini sebetulnya, hampir seluruh manusia di bumi ini, ikuti polanya Tuhan. Enam hari kerja, satu hari sabat. Nah, waktu Allah memberikan mana kepada bangsa Israel di Padanggurun, maka pola Tuhan, dan siklus waktunya konsisten. Enam hari dia beri mana setiap hari, hari ke enam, orang Israel harus mengumpulkan mana untuk jatah berapa hari? Dua hari. Anda mengerti? Hari ketujuhnya, sabat tidak ada mana yang turun. Tuhan tidak menurunkan mana, orang Israel tidak pergi keluar mengumpulkan mana. Jadi ini pola dan siklus waktu Tuhan, yang kalau kita mengamati, dia kerja dengan cara yang sangat konsisten. Yang kedua, contoh kedua misalnya. Anda lihat akan tata surya kita. Semua bergerak, peredarannya, mengitari bumi, konsisten. Kalau ada yang nyeleng sendiri, bahaya. Makanya orang bisa nentukan waktu. Kenapa? karena ada yang konsisten. Dari mana asalnya? Itu polanya Allah. Artinya Allah kita kerja dengan pola, Allah kita kerja dengan siklus waktu, yang begitu rapi dan begitu sempurna. Contoh ketiga, Alkitab mengatakan, lihat perintahnya, tahun Yobel harus diadakan. Kapan terjadinya? Setiap 49 tahun sekali. Tahun kelima puluh, Yobel. Itu pola Tuhan. Orang Israel tidak bisa seenaknya mengatakan, ya tahun depan Yobel. Setelah Yobel, mereka berkata, kurang rasanya ya, tahun depan Yobel lagi. Tidak bisa. Mereka harus ikut akan polanya Allah, konsisten dengan apa yang dia lakukan. Inilah yang saya katakan, Allah bergerak dengan pola, dan siklus waktu, yang begitu rapi, dan begitu konsisten. Kita harus jeli melihat semua itu, lalu Anda bisa melihat akan rencananya, dan jalan pikirannya. Contoh berikutnya yang saya kagum adalah Musa. Musa hidup 120 tahun, dan itu tepat dibagi tiga, saudara. Empat puluh tahun pertama di mana? Di Mesir, Istana Firhaun. Empat puluh tahun kedua di mana? Di Gurun, di tempat mertuanya, Yitro, Gembalakan, sendirian. Empat puluh tahun ketiga, apa yang dia buat? Memimpin orang Israel, keluar dari Mesir, berjalan di Padang Gurun, sampai dia mati. Itu pun karena ketidaktaatan. Anda lihat, empat puluh, empat puluh, empat puluh. Kalau Anda melihat akan pola itu, saudara akan melihat suatu pola Alkitab yang begitu luar biasa, dari apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Lihat lagi, coba Anda buka pada Matius, fasal pertama. Nanti di rumah dihitung ya, saudara ya. Tapi saya akan bacakan saja ayat 17, supaya Anda ngerti, bagaimana ini Tuhan itu kerja dengan siklus waktu. Dan ini yang harus kita perhatikan. Matius 1 ayat 17, dari seluruhnya, perhatikan, ada empat belas keturunan dari Abraham sampai Daud, empat belas keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan empat belas keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Lihat, dibagi tiga. Empat belas keturunan, empat belas keturunan, empat belas keturunan. Lihat, bukankah ini Allah bergerak dengan siklus waktu? Kalau bukan karena siklus waktunya, dan tentu setiap titik ini punya reason, punya alasan tersendiri. Kalau bukan oleh karena, ada alasan Tuhan, tidak mungkin Allah menulis, empat belas keturunan, empat belas keturunan, empat belas keturunan. Berarti kita melihat ada pola Tuhan, dan siklus waktu Allah. Saya berdoa, contoh-contoh ini cukup jelas. Yang terakhir saya beri contoh. Ada tiga orang yang saya perhatikan, punya siklus yang mirip sama. Yang pertama Yusuf, yang kedua Daud, yang ketiga Paulus. Mereka dari saat diurapi, atau start kenal Tuhan, atau start mereka lihat penglihatan, sampai penggenapannya, kira-kira ketiga-tiganya ini, perlu waktu tiga belas tahun, untuk menantikan Tuhan. Menggenapi apa yang Tuhan janjikan sendiri. Dari saat Daud diurapi, sampai jadi Raja Yehuda, kira-kira tiga belas tahun. Dari Yusuf terima penglihatan, sampai jadi Raja Muda di Mesir, kira-kira tiga belas tahun. Dari Paulus bertobat, sampai diterima oleh Rasul-Rasul, kira-kira tiga belas tahun. Jadi ini siklus waktunya Tuhan sama. Dan kita ini, pernah diberi Tuhan, siklus yang sama. Ya ini gedung ini, Anda mungkin pernah dengar, tapi saya mau saksikan lagi, supaya Anda tahu. Dan ini Tuhan bicara dengan saya, jadi ini jelas sekali. Terjadi tahun 91 yang lalu. Jadi pada waktu itu, kita belum setahun bergerja. Menjelang Natal, saya lagi berdoa di kamar sendirian. Hadirat Tuhan indah sekali, dan pada waktu itu, Tuhan mulai bicara kepada saya begini. Anakku, umur berapa Yusuf terima penglihatan? Saya bilang umur 17, Tuhan. Umur berapa penglihatannya tergenapi? Umur 30. Jadi berapa tahun Yusuf itu menunggu? Saya bilang, 13 tahun, Tuhan. Dia balik tanya, tahun berapa kelompokmu ini aku lahirkan secara rohani? Saya bilang, Maret 1979. Terus Tuhan tanya, tahun depan tahun berapa? 92, Tuhan. Itu Desember 91, saudara. Saya bilang 92. Jadi Maret 92, kelompokmu ini sudah berapa tahun eksis? Saya bilang, persis 13 tahun, Tuhan. Lalu Tuhan berkata, kamu tunggu nanti Maret 92. Aku beri kamu sesuatu yang besar. Wah, saya kan senang. Saya tanya, apa Tuhan? Tidak ada jawab, saudara. Saya tanya, saya berdoa, saya tanya, tidak ada jawaban. Saya ngomong ke istri saya. Mungkin masih ingat. Saya bilang, eh Tuhan ngomong begini, begini, begini. Nasihatnya sangat bijaksana. Bagus, tapi jangan ngomong orang-orang. Kenapa? Bahaya. Kamu sudah bicara bulan dan tahun. Kalau tidak ada apa-apa, bagaimana? Nanti orang bilang, kamu palsu, Nabi palsu, penyesat. Tambah repot. Tapi hati saya ini, meledak-ledak luar biasa. Saya kumpul di kantor kami yang lama, di Imam Bonjol, satu kali saya cerita dengan mereka. Saya bilang, coba di cek dalam doa. Yang saya ajak suruh ngecek, tidak pernah dengar suara Tuhan semua, saudaraku. Setelah seminggu, menangpi, bingung, mengetap-ketip, tolah-tolah, enggak ngerti, saudara. Akhirnya berkata, ya baik, tapi jangan ngomong orang-orang. Karena enggak ngerti. Enggak mau berkata, ya atau tidak. Mau bilang tidak, enggak berani, bilang, ya wong rak kru ngopo-popo, saudara. Mau ngomong apa? Nasihat yang safe saja. Jangan ngomong orang-orang. Kalau terjadi, ya biar terjadi, wong nubuatan api, kan begitu ya, saudara. Tapi luar biasa, apa yang sebenarnya terjadi. Betul, persis, kita dapat gedung ini, Maret 92, right? Maret 92. Pak Timotius yang baca koran, tahu barang ini dijual, saudara. Dan kemudian datang, diurus, persis itu adalah Maret 92. Waktu kita berkata, ya kita ambil, Maret 92. persis sudah. Saya melihat itu ajaib. Ya, Allah kerja dengan pola. Dan itu berlanjut sampai dengan hari ini. Nah, sekarang pertanyaannya, ini yang saya mau sampaikan, salah satu poin kedua. Ini yang dasar sekali. Saya mau berkata, sekarang pola dan siklus Tuhan buat kita itu apa? Saya melihat ada dua siklus yang kita harus perhatikan. Yang pertama, itu siklus dua tahunan. Ini istilah saya sendiri ya, dua tahunan. Ini apa? Adalah tugas yang Tuhan bebankan buat kita untuk mengadakan proyek-proyek yang sifatnya besar dan seringkali nasional. itu dimulai tahun 1980. Kita buat yang namanya Jambore pelajar se-Indonesia. Seribu pelajar. Pertama kali dibuat dalam sejarah Republik Indonesia. itu gabungan kita join dengan Pak Yerim Yerim Almarhum di Tawang Mangu. Terus dibuat lagi tahun 82. Ini ya, setiap dua tahun terus 84, 86, kita ada acara. 88, 90, 92, ini terus. 94, 96, ini family camp, Anda tahu ini Holy Ghost Meeting. Setiap dua tahun, setiap dua tahun dan sebagian besar di Tawang Mangu. Makanya itu daerah kita apa sampai teko-teko aneh gedungi kita ngerti persis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali. Dari 80 sampai 96. Anda tahu masih ingat ini family camp di sini? Ini kita buat acara juga. Lihat ini gerak selalu. selalu terjadi sesuatu yang besar dalam dua tahun terjadi. Dari tahun 80 sampai 96. Ini siklus dua tahunan. Yang ini penting tidak penting? Ini memberkati orang lain, memberkati banyak orang. Baik. Tapi untuk gereja, ini Tuhan ini baru buka kemarin. Saya kan ke Cirebon. Di mobil, Pak Paulus yang setir, ada vektor di depan. Saya duduk di belakang, begitu. tiba-tiba akan dibuka mata saya. Saya lihat. Sepanjang hari itu saya ngerti Tuhan bicara sesuatu. Saya sadar bahwa Allah bergerak untuk gereja ini, lokal ini saja. Kita tidak usah mengurus yang lain dulu. Itu bagian dari pelayanan, saudara. Baik, ini ada jamburi hamba Tuhan, desa Indonesia berdoa, segala macam di sini. Sampai lupa satu persatunya. Tapi ada siklus tiga tahunan. Ini yang saya mau ceritakan. Ada yang dua tahunan, ada yang tiga tahunan. Jadi kalau ini, saya baca begitu, kira-kira tahun ini tidak ada apa-apa ini. Santai saja. Tapi nanti kalau sudah mulai 98, hati-hati. Kadang-kadang, muncul yang mendadak. Nah, ini apa yang saya mau sampaikan, ini kita lupakan sedikit, tidak apa-apa. Tahun ini tidak ada apa-apa, kira-kira. Tapi ini yang terjadi sekarang, siklus tiga tahunan. Siklus ini yang rupanya kemarin Tuhan tunjukkan dengan saya jelas sekali. Dan saya mau bagikan hari ini, Anda lihat, terutama saudara ketua MK, perhatikan betul-betul. Karena kalau Anda melihat, saudara akan bergerak, bukan berdasarkan perasaanmu. Wah, lagi males, lagi enak. Anda tahu Anda harus mengikuti akan polanya Tuhan. Nah, mari kita lihat sama-sama. Kita ini gereja mulai tahun 91. Ini siklus tiga tahun pertama. Pertama ya. Gereja ini mulai. JKI, Jili Kerajaan ini mulai. Kita meeting kasih nama apa? Gloria atau kala macam. Tadi, bengek, sesuai ngomong sama saya. Kasih nama Injil Kerajaan. Dan itu nama rotul aneh. Biar kasih. Saya melihat siklus pertama, tiga tahun pertama kita, 91 ya, 92, 93, 94. Siklus pertama. ini dimulai dengan ulang tahunnya Pak Timotius, ini puncaknya ulang tahunnya Victor. Gampang, ngeling-ngeling aneh saudara. Orang naik ngalami itu tidak bakal lupa ya. Terjadi. Ini siklus tiga tahun pertama. Dari mulai berdiri sampai 94. Awal 91 sampai awal 94. Ini siklus pertama. Nah apa yang saya lihat saudara? Saya renungkan lagi peristiwa tiga tahun ini buat saya ada beberapa poin yang penting sekali. Di tahun ini yang terjadi saya alami tahun 92 saya ketemu dengan Holy Spirit. Itu yang merubah pelayanan merubah segala-galanya. 92. 91 saya mulai dengan seminar akhir zaman New Age. Tuhan bilang stop. lebih baik kenalkan orang akan Tuhannya daripada mengenal setan. Minggu lalu beberapa hari lalu ada orang dari Surabaya telpon Pak Bapak bisakah khotbah di tempat kami kapan? Januari 98. Walah masih jauh saya bilang. Lah kapan itu pas lebaran Pak nggak bisa bantu istri di rumah saya berkata. Lalu saya iseng saya diminta bicara apa toh? New Age Pak pray sudah kukut New Age-nya saya bilang. Kaget dia bilang kenapa Pak? saya bilang lebih baik orang Kristen dikenalkan Tuhannya lebih baik daripada kenal setan nggak ada gunanya kaget. Tapi Tuhan kerjakan 91 era itu berhenti 92 saya kenal Holy Spirit 93 selama setahun saya nggak keluar pelayanan hanya di dalam kotbah hanya minggu di gereja atau kemis selebihnya saya tidak ke Jakarta nggak ke Surabaya setahun penuh 93 dan itu 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 merupakan sesuatu yang tidak mungkin dihilangkan nggak bisa itu pertama kali kita ngalami Tuhan bongkar hidup orang di depan mata itu pertama kali heran saya lihat ada laki perempuan duduknya pisah dia pertama kali kalau Pak nggak ngerti siapa-siapa dan doakan lakinya cebret perempuannya didoakan jatuh nangis-nangis dia bisa pindah zing eh kalau pacaran sama dia ya bisa tahu duduknya pisah jauh waktu masuk kebaktian nggak barengan ketahuan dibongkar beng-beng-beng bingung saudara wah kalau anda ikut tahun-tahun itu seru saudara anda lihat wih saya bilang tapi itu bagian dari pengalaman yang menurut saya hebat ilahi sekali bongkari cebret cebret luar biasa tapi rupanya saya belajar ketika dikenalkan dengan Tuhan kekudusannya disini Allah itu sedang menata kepemimpinan dalam gereja Tuhan berurusan dengan hidup saya luar biasa tahun-tahun ini luar biasa semua yang paling tidak enak saya telan setelah ketemu roh kudus jadi anda jangan mimpi-mimpi pengen ketemu Tuhan lalu anda akan mengalami yang luar biasa memang luar biasa dibuat ente-entean resi ente amek diincek-incek habis selalu begitu habis ketemu Tuhan langsung ini yang seringkali orang Kristen tidak mengerti kan jadi pengen begini-begini tapi yang terjadi ini 3 tahun pertama terjadi seperti itu ini masa sunyi nah ini puncaknya nanti 94 persis pada hari ulang tahunnya Victor jedir udah dati sak gerijo lagi saudara ini fakta historisnya begini ini 3 tahun pertama ala gerak kayak begini dari waduh ini hebat ini pengalaman luar biasa buat saya luar biasa habis-habisan dihantam di banting-banting kayak begitu luar biasa saya harus belajar kayak tangan saya dilatih berperang bukan melawan orang lain melawan ego sendiri melawan harga diri melawan kesombongan melawan semuanya perasaan sendiri waduh ini luar biasa dan ini masa kayak sunyi masa sendiri masa ditinggal pergi saya katakan minggu lalu love me or leave me and they left me dan itu masa yang dimana orang disalah mengerti semua yang paling ngeri tudingan yang paling ngeri saya alami masa ini tapi sebelum peristiwa ini sebetulnya ada andilnya Pak Yusak saya diundang ke Ungaran pada waktu itu dengan istri saya waktu kami didoakan dia tumpangi tangan dia berkata Tuhan memberikan kepadamu roh keberanian dan keperkasaan dan waktu itu saya mengalami pengalaman spiritual yang luar biasa pertama kali saya bisa rasain roh yang gede saya bisa rasain dan sejak itu suara wadiwong kalau roh Allah mengurapi tidak takut orang tapi disitu jadi puncak bang jadian tapi saya katakan dari minggu lalu kalau ini gak terjadi jadi dodol kita hari ini tidak tahu jadi apa bubur sum-sum lebih parah dari itu bubur rencer habis gak ada apa-apa dimakan gak kenyang tapi kenyataan anda mau jadi kenasih lagi gak bisa tapi ini fakta ini masa yang sangat tidak mudah kalau anda perhatikan banyak tokoh dalam Alkitab orang yang memulai sesuatu yang dari Tuhan selalu harus lewati fase ini anda jangan mimpi bahwa ini tidak akan dilewati semua kita anda secara pribadi anda punya visi besar sanggup gak anda lewati fase ini lihat orang yang bernama Yusuf misalnya atau Yaakub harus keluar dari orang tuanya sendirian di rumahnya Laban berjuang melawan Esau bergulat melawan Tuhan pincang kakinya sebelum jadi Israel itu perubahan di dalam yang begitu luar biasa Yusuf Daud Paulus saya sebutkan tadi Musa Yesus sendiri Yohanes Pembaptis semua ini nah kita ini bagus kalau kalau yang lain 13 tahun kita telung tahun cukup soalnya apa ini akhirnya zaman semua dipercepat Musa 40 tahun telung tahun tapi seorang ini luar biasa luar biasa saya sampai minta pada waktu itu Pak Marso jadi humas dan saya bilang jangan sakiti siapa-siapa jangan salahkan siapapun buat suatu penjelasan yang rohani yang tidak menyakiti manusia lain tapi ini bisa kita lewati dengan baik nah ini 3 tahun pertama 3 tahunan kedua apa yang terjadi 94 ya 95 96 terus berapa ya ini siklus 3 tahunan kedua selama tahun ini apa yang kita alami satu yang saya rasakan masa damai luar biasa ini gencatan senjata ini ada musuh luar biasa 3 tahun pelayanan tidak ada musuh bertobatnya nanti sasa tolong tina jadi ini selama ini pertama masa damai ini mau jadi pendeta atau mau apa ini thank you ini 3 tahun kedua ini masa damai gak ada gak ada perang tenang semua pak marsho tambah gemuk saya lihat darah tingginya sempat sudah lama tidak kambuh tapi mungkin kangen lagi sekarang mulai lagi tapi saya lihat ini masa tenang bagus sekali masa begitu damai tidak ada keributan anda ke kantor gak ada gosip gak ada apa tidak ada apa tidak ada orang pacaran ini karena sudah selesai jadi ini pada muncul sekarang mulai kita tutupi satu-satu saudara supaya ambles lagi tapi ini mulai tidak ada pacaran tidak ada apa hasto katanya oh hidupku untuk Tuhan seluruhnya aku dipanggil sendiri gitu saya harapnya konsisten sebagaimana alahnya konsisten 94 ini mulai seperti ini damai kenapa damai gak ada apa tenang sekali tapi saya tahu bahwa ini masa untuk membangun suatu fondasi dan memberikan arah kepada jemaat mau seperti apa sebetulnya dengan kata lain warnanya apa ada satu tes tertentu yang dari Tuhan yang mau ada di tengah-tengah kita tiga tahun ini sudah namun saat ini merupakan tahun-tahun dimana kita mencoba mencari meraba akan pimpinan Tuhan Tuhan mau bawa kemana ini tapi ini damai sekali saya harap akan terus damai dan tidak berhenti amen saudara papa gak boleh kawin boleh-boleh boleh kawin saudara dengan ini saya putuskan gak boleh kawin kalau mau kawin masih genah kalau gak genah ya tahu sendiri saudara ya 94 97 saudara harus mengerti ini damai sekali nah masa itu kita belajar untuk mengerti akan kehendak Tuhan nah apa yang terjadi memang tidak tidak gampang juga pada waktu selama tiga tahun ini terus terang saya berkata apa adanya senternya hampir semuanya kepribadi saya sendiri tidak ada orang lain di sekitar saya yang orang bisa berkata mereka juga pemimpin yang bisa memutuskan semua urusan nyampe ke saya saya putus sendiri selama tiga tahun kedua ini selama ini tiga tahun ini tidak ada yang ngatur lagi semua urusan kantor dari hal besar dari hal kecil semua urusan ke saya orang bilang ini diktator orang apa saya gak urusan saya tahu apa yang saya harus buat selama tiga tahun ini saya berikan dasar saya berikan arah kemana arah yang harus dibuat untuk gereja ini saya cari kehendak Tuhan saya bergerak dengan dasar apa yang Tuhan mau ini tiga tahun yang kedua dan sebetulnya jujur anda harus lihat bahwa pada waktu anda sendirian dan anda kendalikan semua sendiri pencobaannya godaannya adalah saudara mau ambil ini untuk dirimu sendiri atau engkau bawa jemaah Tuhan itu kepada Tuhan kalau saya gagal saya akan pusatkan semuanya ke diri saya sendiri lebih enak jadi camat cilik nasa rojo camat semua senterkan ke diri selesai kita atur semua saya gak urusan gak usah ada pembangunan geleng-geleng-geleng tapi itu saya gagal kenapa saya berkata saya gagal sekarang lihat ayat ini ini ayat memberkati saya luar biasa saya pegang ini dalam hidup saya dan saya bersyukur Allah memberikan kemampuan kisah rasul fasal 11 semua ketua MK anda perhatikan betul ini bagian yang tidak boleh anda hilangkan dalam pelayananmu karena dalam MK anda bisa membuat senternya ke diri sendiri bisa dan nanti kelihatan anggotamu tumbuh atau tidak kalau kerdil semua gak bisa apa-apa memang jelas-jelas sebetulnya disenterkan ke diri terlalu banyak nah apa yang harus jadi sikap hati kita kisah 11 coba perhatikan mulai ayat yang ke-22 ini tentang gereja di Antioquia maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah bersuka citalah ia ia menasihati mereka dengerin supaya mereka semua tetap setia kepada siapa Tuhan dalam bahasa Inggrisnya cleave unto the Lord berpegang bergantung nempel ke Tuhan kenapa dia menasihati begitu ayat berikutnya karena ada alasannya Barnabas Barnabas adalah orang baik yang kedua penuh dengan roh kudus yang ketiga dan apa iman kalau anda ini orang baik penuh roh kudus dan anda orang beriman saudara dalam pelayanan kita engkau akan memberikan nasihat memberikan dorongan kepada jemaat bukan cleave unto yourself bukan membawa mereka bergantung nempel ke dirimu tapi cleave unto the Lord dibuat nempel dibuat gantung ke Tuhan bukan ke hamba Tuhannya nah untuk bisa begitu anda harus punya hati seperti Barnabas dalam pelayanan saya melihat ini fase yang krusial sekali Allah memberikan masa damai untuk kita kerja taruh fondasi perang terus gak bisa taruh fondasi yang baik arahnya diatur semua tapi bahayanya adalah saya lihat ini bisa nempel ke saya dari kalau sampai anda semua nempel ke saya saya gagal yang betul adalah kalau kita punya hati seperti Barnabas apa yang terjadi engkau harus dorong jemaat untuk cleave unto the Lord untuk nempel untuk gantungnya ke Tuhan bukan kepada manusianya dan ini merupakan fase yang berikutnya dan rupanya saya selesai dari mana saya tahu Desember 96 atau awal 97 kita lupa Hazel kapan datang sini ya 96 ya 96 ya Hazel dia berkata pada saya saya pernah siaringkan pada saudara dia bilang Petrus pastor dia bilang aku lihat penglihatan tadi sore berdoa kamu ini sedang nutup satu pintu gerbang besar dari luar bukan nutup dari dalam nutup dari luar seperti orang nutup toko dan lalu kamu pergi saya bilang apa artinya dia bilang sepertinya ada tugas yang kamu selama ini kerjakan Tuhan bilang itu tugas besar Tuhan bilang selesai kamu akan dibawa masuk ke alam yang lain lalu Januari lalu kan waktu lebaran Ibu Indri datang anda masih ingat ya saya diundang ke depan dia nubuat itu kalimatnya mirip sama dengan apa yang Hazel katakan buat saya itu peneguhan dua orang bilang dan selesai yang ini selesai cara lama selesai fondasi sudah ada arahnya sudah jelas Allah beritahu kamu bergerak ke bangsa-bangsa bangun gereja semacam ini jelas Allah beritahu selesai masa ini selesai masa 94 97 selesai kan masuk 97 ini yang luar biasa ini masuk fase ketiga sampai awal 2000 atau akhir saya tidak pernah cerita ini sama Pak Yosea dia membuat program tiga tahun dia sendiri yang membuat program untuk MK sudah nanti nanti dalam MK saya tidak tahu sudah disampaikan belum Pak Yosea belum nanti akan disampaikan saya harap dia buat planning tiga tahun sampai 99 akhir atau 2000 awal dia buat tiga tahun saya belum pernah cerita karena ini siklus tiga tahunan ini Tuhan baru beritakan pada saya kemarin siang di mobil lagi saya ketemu Pak Yosea terakhir hari Senin di kantor dengan Pak Nugro dengan Pak Ardian dengan Pak Tri bicara tentang tiga tahun apa yang dia mau kerjakan selama tiga tahun dan tiba-tiba Tuhan buka mata rohani saya ini masa yang mulai hari-hari ini kita masuki adalah membangun ke atas kalau orang bangun mungkin di tempat yang berbukit-bukit begini tahun-tahun ini diratain diurup dipotong lalu setelah anda punya tanah yang rata kita diminta untuk membangun fondasi disini ini fondasi dan sekarang kita diminta untuk membangun ke atas kenapa saya berkata bahwa ini kita masuki sebagai periode tiga tahun yang ketiga saya melihat Tuhan berkata pada saya begini saudara berhatikan pada waktu ini masuk tahun 97 ini sudah banyak hal yang luar biasa selama disini ini masa konflik dan selesai disini sendirian sendirian dan Tuhan berkata mulai tahun ini orang-orang yang selama ini aku simpan dan nyimpannya itu cara Tuhan diolah dikerjain Tuhan sendiri aku akan beri lalu mereka yang akan membantu bergerak bersama-sama membangun yang di atas minggu tanggal 9 Maret nanti Pak Ardian ditahbiskan dari pendeta muda ini lagi doa puasa ini di Ketsemani saudara makanya istinya sendiri dan dua anaknya tapi Pak Ardian lagi doa puasa mulai hari ini sampai nanti Sabtu di Taman Ketsemani saya menghargai kesungguhan hatinya tapi kenyataannya sebetulnya mulai Januari lalu sudah full time di kantor saya ngomong terus terang saudara ya menurut saya saya baru realize tambah realize sadar bahwa dia butuh pengorbanan besar untuk itu hanya beberapa hari yang lalu sebetulnya saya ngomong terus terang ya gaji yang dia terima dari tempat dia kerja tiga tahun lalu lebih besar dari yang hari ini dia terima di dalam pelayanan saya gak tau ini kemunduran atau apa saya kadang-kadang bergurau dengan dia saya bilang kita ini kadang-kadang kurang menghargai diri kita sendiri ya saya bilang dia cuma ketawa saya bersyukur ada orang-orang yang mau kayak begitu jangan dianggap wah ini karena ini nih nebeng hidup jangan jangan punya pikiran apapun saya beritahu terus terang gajinya dia tiga tahun lalu tanpa inflasi tanpa kenaikan harga beras gabah pupuk segala macam gak sampai hitung gak sampai hitung dolar naik gak sampai hitung 3 tahun lalu dia terima lebih gede dari yang hari ini dia terima dari kerja itu menurut saya pengorbanan ya saudara tapi apa yang dia buat teman-teman di kantor paling merasakan teman-teman di kantor paling merasakan dalam 2 bulan ini saya lihat luar biasa mumpung orangnya gak ada saya ngomong terus terang luar biasa nanti pada bagian terakhir dari training pemantapan ketua pemantapan ketua MK saudara akan saya akan minta dia cerita apa yang dia buat sistem yang kita sedang buat hari-hari ini untuk keuangan gereja tentang policy tentang segala macam itu luar biasa dalam waktu dalam waktu cuma satu bulan pertama dia kerjain semua cepat sekali saya tahu bukan karena kemampuan manusianya ya Tuhan menyertai dia tapi saya lihat penyertaan itu saya berkata Tuhan kami tidak pernah punya orang semacam ini menurut saya ini ini mungkin momentum terbaik hidupnya ini karya terbaik hidupnya saya gak yakin dia kerja selama ini bisa seperti yang hari ini ada Tuhan yang dibalik itu tapi terlalu terlalu baik menurut saya lebih dari apa yang bisa dibayangkan saya bayangkan sebelumnya luar biasa kerja buungkari semua dibuat saya rasa teman-teman di kantor bisa merasakan itu sesuatu yang luar biasa jadi manajemennya diatur masa ini saya diributi orang mana manajemennya untung saya ini tidak berkurangnya sekali saya bilang gua mengerti Tuhan suruh saya begini terkerjain Tuhan kalau Tuhan ngomong gini dari dulu lebih enak pokoknya gini kadang-kadang ada saudara yang meras sedikit ada yang nguat apa itu ngancangi baru Anda bisa jalan dengan baik seperti yang Tuhan mau tapi menurut saya dengan orang-orang yang ributi saya dengan apa yang kita punya hari ini gak ada apa-apanya yang dikerjain dia menurut saya luar biasa secara nanti ketua MK akan diceritain bagaimana kita gerak dengan duit gereja dari mana masuknya untuk uang bisa keluar caranya bagaimana polisenya itu akan semua akan begitu gamla jelas dan untuk orang di gereja ini bisa manipulasi duit gereja pendetanya kalau mau manipulasi harus kongkali-kong sama etnis empat orang kalau empat orang ini bisa saat gereja merbun rokok habis saudara menurut saya ya sudah kecekel dua ruangnya gini kabe boleh pangan semua mati bareng sudah halus sudah begitu dan ini dibuat begitu rupa dan itu menurut saya Tuhan selesai yang model begini selesai yang fase begini selesai dikepras fondasi dibangun selesai bangun fondasi tidak terlalu kelihatan dibalem soalnya anda perlu ketenangan yang saya tahu dari orang-orang yang borong-borong itu kalau ngecor sinar matahari harus memadai curah hujan jangan terlalu banyak airnya harus disirami dengan baik ini ada aturannya semua perlu kedamaian untuk membuat fondasi yang benar kalau tidak rontok semua tapi sekarang dia bawa kita pada tiga tahun yang ketiga saya bilang kita diajak Tuhan dia bilang bawa naik sekarang nanti ini yang terjadi yang kedua saya bersyukur sekali saya kita sudah buat janjian Pak Yus kerjain MK sampai tidak ada waktu lagi buat Ciki kerjain MK sampai tidak ada lagi Ciki yang bisa dibuat tinggalin semua nah apa yang terjadi saya dari dulu terus terang kita ingin sekali punya satu gereja sel sekarang kita tahu gereja sel dulu kita tahu punya harus punya grup-grup kecil rumah tangga tapi tidak ada satu orang pun yang capable untuk handle itu tapi Tuhan buka mata hati saya dan rohani saya Tuhan bilang jangan khawatir gue punya orangnya saya tunggu waktunya satu lagi Pak Adi datang nanti April Mei Pak Yus ya kalau tahbisan lagi masih ada waktu tapi saya serius ini kalau terjadi saudara saya bilang ini luar biasa ini luar biasa sebab untuk orang jalankan MK gak bisa disambi dan Anda harus punya nointing khusus Anda tahu betapa susahnya hanya minta ketua MK memberikan laporan tanya Pak Tri pusing jangan tambah rontok ya Pak untuk ketua MK ngasih laporan saja setengah mati tidak mungkin disambi harus dikerjain dengan bagus segenap hati ya lihat untuk dikumpulkan semua datang saja gak semua datang itu hal yang tidak terlalu mudah sebetulnya makanya harus ada orang yang memberikan hidupnya saya bersyukur ada siap tunggu waktunya Tuhan bagus saya lihat waduh Tuhan Tuhan itu luar biasa apa yang terjadi sekarang sekarang ngomong MK dulu nanti akan dijelaskan lebih rinci saya kasih gambarannya saya harap ini masuk dalam hidupmu anda kerjain MK anda tahu engkau jalan sesuai dengan timnya Tuhan anda tidak kerjain anda tahu engkau sedang membuat delay tertunda makanya anda harus kerjakan dengan segenap ini tiga tahun ini akan luar biasa saya melihat ada beberapa hal yang kita perlu lihat soal mesbah keluarga dan tiga tahun ini adalah eranya buat mesbah keluarga harus berhasil harus jari pasti bisa karena ini maunya Tuhan di tengah kita ada tiga kelompok orang yang aku percaya Yesus lahir baru menurut saya yang pertama kelompok pertama itu murid ini orang yang mau belajar mau ikut mesbah keluarga mau ikut seminar dia ingin datang rindu sekali untuk maju murid sedia dimuridkan MK nanti menghasilkan murid yang kedua adalah anggota terdaftar ini ada orang MK Mkanan sudah seminggu sekali kemis kalau tidak begah datang tapi kalau banjir nanti montorek keropos tidak usah datang itu pokoknya ini anggota terdaftar sukak-sukaknya sendiri tapi terdaftar harus dirumati kasih ucapan selamat ulang tahun sakit jadi parani terdaftar tapi bukan murid bukan tapi terdaftar anggota CKI kerajaan ikut MK belum setahun belum terus anggota terdaftar yang ketiga adalah hadir di kebaktian ini lain lagi ini kita semua welcome saudara tapi ini faktanya ini begini yang ini boleh ini mungkin dari gereja lain mereka diberkati di tengah-tengah kita kita buat training MK tapi yang paling diharapkan adalah murid mesbah keluarga ini nanti kelak anda akan dijelaskan sponsor sponsi nah apa itu ini yang saya melihat akan jadi sesuatu yang luar biasa orang kasarnya begini garis besarnya orang satu orang yang begitu lahir baru ada satu orang yang mendampingi dia dipimpin terus nanti anda diberi materi pokok-pokok dasar apa yang harus anda sampaikan buat kontak dengan dia terus selama setahun teknisnya nanti akan diajari setelah setahun atau sekian bulan atau lapan bulan sampai setahun nanti orang ini bisa membimbing orang lain jadi ini murid atau kebaktian diteleponi tanyai mau MK diparani saya bilang Mak Marso tadi ada anggota-anggota terdaftarnya dia saya bilang oh gak mau MK gak apa-apa kemarin diparani MKnya sharing ini yuk baca Alkitab parani omain coba dibaca saya baca belum dibaca bareng bareng begitu setahun se-elek menurut saya kalau begitu saudara tetap jadi baik diantara yang tidak baik lumayan minimal dia tahu minimal ada sesuatu ada orang yang care hidupnya didampingi selama setahun lihat ya kita harus melihat fakta tidak semua gandum lalang lalang juga ada setelah setahun lalang ya sudah enggak apa-apa cabut jangan itu urusan malekat jangan kita tapi minimal kita tanggung jawab nah sekarang anda lihat nanti pak saya akan jelaskan mungkin angkanya tidak persis sama tapi ini hanya kasar kita hari ini punya 38 MK kalau itu bisa bergerak saya yakin bisa makanya anda harus ikut training ini dengan baik lihat dan praktekkan dalam hidup anda kerjakan segenap hati maka dalam akhir tahun ini akan bergerak mungkin bisa kira-kira lebih 70 mungkin saya tidak usah overestimate ya kita berikan angka yang lebih rendah harusnya itu di double aja double 76 kira-kira ini 70 lalu bisa bergerak ke 140 lalu pada akhir daripada tahun 3 tahun ini kira-kira eh kurangin lagi 250 yang tutup-tutup diestimasikan ada saudara ya tapi tidak apa-apa 250 MK kita punya dan ini artinya kita bergerak di sini ini mungkin masih ada ini pasti masih ada ya tapi kita punya 250 MK kalau rata-rata orang 10 aja setiap MK berarti ada 2.500 murid secara bisa bayangkan 2.500 murid komitmen dengan Tuhan serius dengan Allahnya ngerjakan apa yang Alkitab mau minimal kesungguhan hatinya luar biasa bukan orang yang on-off mati hidup mati hidup kerjakan tetap ngerti Alkitab dasar-dasarnya ayatnya dia suruh ngomong muni saudara tapi langsung ceng keluar baca injil minimal Alkitab habis menurut saya kualitinya berbeda dia cari hidup dalam roh kasih dasar Alkitab didampingi setahun ketua MK nya mendampingi ngurusi MK nya ketua MK diurusi pelayan rayon nya dirawat digembalakan ketua-ketua MK kalau itu terjadi anda bisa bayangkan 2.500 murid ini belum anggota terdaftar belum yang hadir di kebaktian bukan kita mengabaikan tapi mari kita lihat angka yang lebih realistis saja mari kita lihat muridnya saja seringkali jumlah-jumlah ini bisa besarnya hampir imbang saudara tapi mari kita lihat angka murid saja nah apa yang terjadi kemudian anda bisa lihat akan pelipat gandaan potensi dan saya berkata pada waktu nanti kita selesaikan 3 tahun ketiga ini saudara kita bisa kekuatan yang di dalam satu gerja lokal nah ini itu sudah membuat pusing gedung ini sudah panasnya luar biasa 2.500 murid anda bisa lihat potensi kalau mereka semua memberikan korban potensi finansialnya keuangannya berapa kita tidak akan bisa lagi bicara tentang kota kita harus bicara dunia makanya Allah berkata dunia harus jadi ladang kita kok ngomongnya gede pak enggak ini globalisasi saudara ini biasa omongan begini sekarang dulu ya sekarang terlalu biasa anda lihat 2.500 apa yang terjadi kalau kita masuk pada 3 tahun yang keempat kalau Yesus belum datang menurut saya itu fase yang hebat sekali pada tahun itu leadership yang ada di tengah-tengah kita termasuk saya kalau Tuhan belum datang umur saya paling-paling baru 40an matang-matangnya orang life begin at 40 saya baru mulai bayangin saya baru mulai ini belum mulai ini life begin at 40 jadi bisa bayangin kita masih punya resources yang hebat ini kita bilang bicara tentang apa yang Allah beri lihat ke depan saya bilang saya yakin ini akan terjadi cuman tetap saya berkata mesti ada orang yang bayar harganya disini dengan urapan Tuhan yang khusus disini kalau enggak enggak bisa Anda boleh ke Singapura FCBC Lauren Kong enggak orangnya kalau Anda telusur ada orang satu yang memang ngerjain ini otaknya itu disitu orang itu mungkin tidak jadi orang pertama enggak terlalu kelihatan tapi otaknya di dia semua dari dia jalan mengaplikasikan visi yang Tuhan beri waduh nanti hari minggu kalau Allah izinkan saya beritahu kebenaran itu sama dengan realita dalam Alkitab dan di dalam kebenaran itu ada anugerah yang membuat kita semua mampu melakukan akan kebenaran yang kita terima jadi kita tidak bergerak dengan kekuatan sendiri untuk mengingat Tuhan yang akan menyertai kita secara bisa melihat apa yang saya maksudkan ini tiga tahunan siklusnya saya enggak janjian saya buat program tiga tahun pada waktu saya bilang waduh bener siklus tiga tahunan Tuhan buat bagi kita dan ini awal kalau Anda mulai training MK ini baru awal setelah itu akan ada sesuatu dari tahun 97 98 99 sampai mungkin kira-kira 2000 awal masuk abad 21 kalau Tuhan datang fine haleluya 2500 murid kita persembahkan bagi dia anggota terdaftar mudah-mudahan masih setia dan selamat masuk surga saudara yang hadir di kebaktian kembali ke gereja masing-masing itu bukan urlang tapi kita memberkati mereka fine berikan buat Tuhan cukup dengan kapasitas yang dia beri buat kita ini saya tidak bicara soal ministry yang kaset yang macam-macam enggak saya hanya bicara satu aja soal gereja lokal kita masih punya banyak urusan pelayanan macam-macam di samping ini tapi saya berkata kalau ini aja kita bisa kerjakan kita bergerak berdasarkan konsep dan pola yang Tuhan mau menurut saya apa yang dia rencanakan akan tercapai tiga tahun pertama dia ratakan dulu tiga tahun kedua dia buat fondasi tiga tahun ini dia bilang bangun ke atas kita tidak pernah ngerti nanti tiga tahun keempat apa yang akan terjadi kalau Tuhan belum datang dan apa yang saya sampaikan ini bisa keliru semua saya berdoa kelirunya adalah terlalu kecil angka kita karena kita bergerak dengan Allah yang maha besar kita tidak mau overestimate ya tapi saya bilang mari kita lihat Allah yang besar ketika kita memandang kepada semua ini kita berkata arahkan tancapkan perhatianmu itu kepada pengharapan di dalam dia kalau kita melihat semua ini saya bilang saya yakin dalam tiga tahun ini ada sesuatu yang akan Tuhan buat secara bisa lihat satu gereja yang mulai terbangun dengan saya bilang Tuhan kau ini Allah yang sangat sempurna ini bukan karena kejeniusan satu dua orang bukan ini diatur dalam satu skenario Tuhan yang begitu luar biasa siapa yang bisa minta satu orang memberikan hidupnya kamu planning tahun ini kamu gini mungkin tidak bisa tiba-tiba semua ini dikumpulin Tuhan jadi satu mosaiknya jadi kelihatan kumpulkan Tuhan jadi satu lalu dia berkatanya aku bangun bentuknya akan semacam ini dan pada waktu kita mengerti akan hal itu luar biasa jadi saya ingat dengan Pak Chandra off the record sebetulnya hari ini katakanlah ini jumlah ini saja ya kurang lebih kita punya 300 lah murid kurang lebih ini pun juga belum terlalu anu sekali ya murid tapi ini bergerak kalau masing-masing kita kecil-kecil kita bilang waduh Pak aku cuma 5-6 justru itu kekuatannya di 5-6 orangmu itu loh saudara bagaimana jadi 12 jadi 15 lalu jadi 2 MK dalam tahun ini itu saja saya hanya berikan anda gambaran universalnya sebab dengan begini anda bisa lihat keseluruhannya tidak jadi kecil tapi yang membuat yang terjadi adalah kalau masing-masing kelompok kecilmu itu tahun ini saja berdoa Tuhan belah jadi 2 MK jangan belah terus jenis yorak gabung bentuknya gabung ini kan apus-apusan ini petun-petan namanya so yang gabung so yang belah so yang gabung so yang belah nah memang belah makanya trainingnya mesti ikuti dengan baik saudara tempatnya bu Suwani sudah belah berapa kali 2 kali 3 kali 3 kali sekarang ada berapa 8 10 masih 10 masih banyak sebentar lagi belah ke 4 kali saya berdoa bisa wah karena enggak ada karena sebetulnya anugerah Tuhan besar buat kita bisa wah lihat gede ini enak pak tapi ini hanya terjadi kalau yang cilik-cilik di tengah-tengah kita ini jalan kalau pelayan rayonnya itu bisa teleponi ketua MK-nya seminggu 2 kali aja anda teleponi tanyai kabar PM kamu cek gitu aja semua dibangun bagus bisa bisa kenapa tidak yang lebih sangerti ya saudara ini siklusnya begini kembali saya berkata lihat silisit hanya Yesus saja 14 keturunan 14 keturunan 14 keturunan Allah beri siklus untuk buat kita pas sampai akhir abad ini selesai kalau Yesus datang puji Tuhan saya pengen itu saudara kumpul dengan Tuhan itu paling enak kumpul dengan dunia nyebeli saudara ya kumpul dengan Tuhan haleluya jangan berkata kalau begitu puji Tuhan utangku selesai semua selesai mungkin anda harus tinggal bayar utang dulu makanya jangan punya beban atau segala macam urusan ya tapi ini selesaikan puji Tuhan mistriku berubah dari kayak malekat enggak sih anda harus selesaikan dulu urusan keluarga tapi saya berkata kalau selesai fine kalau Tuhan berkata masih banyak lagi yang harus dikerjakan tunda karena kasih karunianya kita masuk 3 tahunan yang keempat anda akan lihat sesuatu yang luar biasa akan Tuhan beri oleh karena itu kita mau konsisten dengan ini nanti kalau anda akan segala sesuatunya harus lewat MK sekarang kami sedang mulai merumuskan satu persatu kami arahkan ke situ anda mau kawin baik saya mau berkati saya minta surat pengantar dari RT anda ketua MK belum ikut MK pak ikut dulu cari MK dulu tidak setia saya tanya mau tetap kawin atau tidak saya bilang kepentingan saudara lihat secara politis negara kayak begini kalau kita bertahan dengan gereja seperti ini lihat sudah berapa miliar yang habis dalam sekian bulan terakhir ini tapi kalau anda mau konsisten sebagai gereja ini caranya mau diapa tetap ada dipelihara dengan baik ini kebutuhan kalau kami buat aturan yang keras karena untuk kebaikan sekali lagi yang dicari murid wah aku tak anggota terdatar yukarmu saudara tapi hidup anda tidak akan berkemenangan yakinlah karena tidak seperti yang Tuhan ingin anda keluar dari jalur geraknya Tuhan amen saudara saya tahu ini angka 250 juta untuk Jakarta yang tidak besar hari ini tapi saya berkata soto berapa mangkok itu anda makan begitu hobi saya makan soto pak mibi pak sandra lihat berapa miring pak mie goreng saya melihat dari sini siklusnya kita mesti perhatikan betul-betul saya tahu ini timing Tuhan buat kita amen saudaraku oh ya tidak gampang saya tahu tidak mudah tapi saya berdoa anugerah Allah membuat kita bisa amen baik kita akan selesai dan jangan lupa nanti hari Minggu sore ada pentahbisan dari Pak Ardian jam 5 sore hari ini sedang doa puasa si Tuhan bagus sekali saya menghargai karena apa yang dia kerjakan selama dua bulan ini diberkati luar biasa gereja sudah ada email dan ada kita tahu gereja punya banyak Pak Ardian masuk jadi dilengkapi dengan banyak hal yang saya tahu orang kantor tiba-tiba jadi sibuknya luar biasa dan saya berkata tapi itu baik ya semua memacu dan semua bergerak untuk Tuhan dengan cara yang sangat luar biasa lantai sudah dikerjakan di belakang segera panggung akan dibongkar mungkin setelah pentah bisannya dan kita akan lihat ada progres yang lebih cepat lagi dalam renovasi kita yang lebih penting adalah pembangunan baik alasara rohani yang ini jangan ditinggal ini bukti kasih kita dan komitmen kita kepada Tuhan Anda bisa melihat ini Anda perlu fasilitas Anda perlu banyak hal tapi saya berkata bahwa kita mau bangun akan pembangunan rumah Tuhan dan dengan mesbah keluarga ini para pemimpin akan dilahirkan kita kalau punya 250 pemimpin Anda bisa bayangkan 250 gembala kecil-kecil tapi gembala dalam kapasitasnya mungkin terbatas tapi bisa punya hati merawat akan orang-orang yang diberikan dipercayai oh iya Anda frustrasi kadang-kadang ketemu orang aneh-aneh tidak mau bertobat pengennya di tapi minta kesabaran minta anugerah didoakan nanti Anda akan melihat hasil yang begitu indah apapun yang terjadi kita tahu kita siap karena ini sudah akan jadi sesuatu yang kuat sekali Allah beri anugerahnya buat kita dan saya percaya bahwa kesanggupannya besar doakan untuk tanggal sembilan nanti pentah bisan sore dan paginya saya akan kalau Tuhan izinkan saya akan ajar Anda tentang bagaimana kebenaran ini indah sekali orang Yunani tidak punya kata yang diterjemahkan realita tidak ada mereka pakai kata yang sama yang dipakai untuk berkata tentang kebenaran saya belajar kebenaran itu bukan konsep tapi realita dan bagaimana itu sampai dalam kehidupan kita anugerahnya diberi saya mau berdoa supaya Anda mengerti apa yang Tuhan perintahkan tidak terlalu sukar karena kesanggupannya yang memberikan kekuatan kepada kita baik mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita mari dudukkan kepala dulu dan kita berikan persembahan kita